Intro Rumah yang dijadikan tempat penampungan calon pekerja migran Indonesia CPMI Ilegal yang digerpek petugas Palai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI ini berada di Dusun Keluduk, Desa Aryo Jeding, Kejamatan Arjotangan, Tulung Agung. Di rumah inilah tiga perempuan yang akan diberangkatkan ke luar negeri secara Ilegal berhasil diselamatkan. Adanya penggerpekan yang dilakukan oleh petugas gabungan pada Sabtu 28 Januari tersebut dibenarkan oleh Kepala Dusun Keluduk, Mina Wijaya. Usai penggerpekan, rumah yang terpasang pelakat info TKI PT Bahana Trimitra Selaras tersebut tampak sepi. Menurut Mina, rumah yang diduga menjadi tempat penampungan calon PMI Ilegal tersebut telah beroperasi selama lebih dari lima tahun. Rumah tersebut milik warga setempat yang disewa oleh pengelola tempat penampungan berinisial AG. Selama beraktivitas di Desa Aryo Jeding sekitar lima tahun, pihak AG belum pernah melapor ke pihak desa terkait kegiatan penampungan maupun perekrutan calon pekerja migra. Penggerpekan yang di rumah yang dibuka sebagai penampungan TKI itu benar atau tidak sih? Betul mas. Itu terjadi kapan? Yang saya tahu harinya Sabtu. Itu penggerpekan dilakukan di Sero? Mungkin dari pusat, nggak tahu, saya sendiri nggak tahu. Dari pihak kepolisnya? Iya mungkin. Informasinya itu, kalau sudah beroperasi berapa lama sih? Ya kurang lebih, udah lama loh mas. Ada lima tahun? Ya kurang lebih, bisa lebih. Bisa lebih lama. Setiap hari ini ada aktivitas gitu disitu? Kalau aktivitas itu nggak ada yang saya tahu. Tapi, apa ya, ada, disitu ada orang, satu keluarga. Mulai awal sampai sekarang pernah mereka minta izin atau siapa menyapa keluarga sekitar? Tidak pernah salah sekali izin. Pemberitahuan ke saya aja nggak ada. Minah menambahkan selama ini warga tidak menaruh curiga terhadap aktivitas agi dan keluarganya. Sehari-hari rumah tampak sepi dan cenderung tertutup. Warga hanya tahu disitu ada satu keluarga. Dari Tulung Agung, Akus Pondan melaporkan. Terima kasih telah menonton!